Halo Gan, jumpa lagi di Ruang Senja ID, dan pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan 3 rekomendasi narrator voice merubah tulisan kemirip suara asli manusia, yang menurut saya paling bagus dan terbaik. Mau buat konten, tapi kurang pede dengan suara sendiri, hasilnya kurang maksimal, kurang pandai baca intonasi, tenang aja, kita akan langsung aja untuk masuk ke tutorialnya, biar teks kita bisa berubah menjadi suara seperti asli manusia. Nah, tapi teman-teman jangan lupa subscribe dulu ya, karena akan dapat tutorial dan review yang menarik lainnya. Oke, langsung aja kita gaskan, yuhuy. Oke guys, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk hasil suaranya, dan bagus mana dengan suara saya? Tentu saja lebih bagus suara saya guys ya. Oke. Dan kali ini, langsung aja untuk masuk ke tutorialnya, ada 3 rekomendasi yang menurut saya mirip asli dengan suara manusia. Oke kan, jadi yang pertama kita buka aja untuk aplikasi Google Chrome. Ini yang paling sering dipakai oleh kreator TikTok ya. Di sini kita ketikan aja di kolom pencarian, kita ketikan notvibes.com. Oke, untuk tulisannya seperti ini. Nanti untuk linknya aku juga sertakan di kolom deskripsi. Nah, halaman utamanya seperti ini. Kita bisa scroll aja ke bawah, lalu kita klik yang get start. Oke, dan di sini kita tinggal pilih aja mau login via apa, dan di sini aku coba untuk login via Google. Nah, jadi kurang lebih seperti ini untuk tampilannya. Teman-teman bisa ganti dulu aja untuk bahasanya. Kita klik di bagian bawah. Kita ganti ke bahasa Indonesia. Banyak sekali ya untuk pilihan bahasa di sini teman-teman. Nah, sudah ketemu, jadi tinggal kita pilih salah satu saja. Mau pilih yang mana teman-teman ya. Contoh aku di sini untuk contoh aku menggunakan yang Kevin. Nah, setelah masuk, teman-teman tinggal ketik aja yang ada di kolom kotak ini. Jadi, di sini aku akan contoh untuk ketikan dan kita bakal lihat untuk hasil suaranya guys. Contoh aku ketik apa ya? Ini aja deh. Halo, selamat datang di ruang senja. Senang bertemu dengan kalian. Nah, jika sudah, kita langsung aja untuk klik convert yang ada di bagian bawah. Lalu, kita scroll ke bawah lagi. Di situ kita bisa play dan hasilnya kurang lebih seperti ini. Halo, selamat datang di ruang senja. Senang bertemu dengan kalian. Jadi, suara ini juga bisa di-download ya. Nanti akan langsung masuk ke folder penyimpanan internal kalian. Nah, jadi untuk rekomendasi yang kedua, kita juga bisa masuk ke dalam aplikasi Google Chrome lagi. Setelah itu di kolom pencarian, kita tinggal klik aja guys. Lalu, kita ketikkan seperti ini. Untuk tulisannya seperti ini, voice maker. Dan setelah itu kita klik aja. Kita pilih yang paling atas sendiri, voice maker.in. Lalu, setelah itu kita klik aja guys. Nah, tapi sebelumnya, teman-teman jangan lupa untuk klik titik tiga dulu. Kita login dulu di aplikasi ini. Hampir sama seperti tadi, kita bisa login via Google juga. Nah, setelah login, kita langsung aja guys untuk scroll ke bawah ya. Nah, sebelum kita ketikkan di kolom ini, kita ubah dulu yang AI Engine-nya. Di sini kita klik yang Neural. Lalu, setelah itu kita bisa klik yang Language and Regen. Kita ubah ke negara Indonesia. Nah, pastikan teman-teman sudah pilih yang Neural dan untuk negaranya Indonesia. Setelah itu kita geser ke bawah. Yang voice-nya kita pilih yang ada AI 3-nya guys ya. Antara Ardi atau Fitri. Karena menurut saya ini yang paling oke. Dan yang paling mirip ya guys ya. Oke, dan di sini kita coba untuk ketikan. Nah, seperti ini ya. Contohnya, aku ketikan seperti ini. Kalau sudah, teman-teman bisa convert to speech. Dan kita tunggu untuk hasilnya seperti ini. Halo, selamat malam. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu. Nah, keren ya guys. Jadi mirip dengan suara manusia. Dan kurang lebih seperti itu untuk hasil dari voice maker ini. Oke, kita lanjut ke rekomendasi yang ketiga. Oke, kita masuk ke rekomendasi yang terakhir. Jadi, di sini kita bisa masuk lagi ke dalam aplikasi Google Chrome. Kita buka aplikasinya. Nah, di sini tinggal kita ketikan aja di kolom pencarian. Kita ketikan aja botika. Maka akan muncul seperti ini guys. Botika text to speech. Nah, setelah itu kita pilih aja yang ini. Oke, setelah itu kita tinggal klik aja untuk botika text to speech-nya. Nah, maka tampilan akan seperti ini. Teman-teman bisa scroll ke bawah. Kalau yang ini tanpa login sama sekali ya guys ya. Jadi, di sini teman-teman bisa edit aja. Yang di bagian text to speech. Kita pilih dan kita delete. Contoh, saya ketikan. Halo, apa kabar? Selamat malam. Ada kabar apa hari ini? Semoga baik-baik saja. Nah, jika kita sudah selesai. Kita bisa pilih yang suara di bagian bawah. Namun, di sini yang tersedia hanya perempuan ya guys ya. Kalian bisa pilih antara kedua ini. Setelah itu kita klik. Saya bukan robot. Nah, tapi kalau di sini kita harus isi captcha-nya dulu ya. Nah, kita pilih aja yang gunung atau bukit. Setelah itu kita bisa klik verifikasi. Jika sudah centang, maka kita tinggal klik play. Biasanya agak loading sebentar ya. Jadi, kita tunggu sesaat. Nah, kurang lebih seperti itu guys untuk suaranya dari botika ini. Dan jika sudah, kalian bisa klik download aja yang di sebelah kiri. Jadi, lumayan mirip ya. Kita coba untuk dengarkan lagi. Halo, apa kabar? Selamat malam. Ada kabar apa hari ini? Semoga baik-baik saja. Nah, jika mau download kita klik aja yang download. Nah, kira-kira seperti itu guys. Jadi, tiga rekomendasi. Yang menurut saya suaranya mirip asli dengan manusia. Jadi, ya mungkin segitu dulu dari ruang sejak ini. Semoga tutorial dan review ini dapat bermanfaat buat kalian. Jangan lupa subscribe di ruang sejak ini. Biar dapat tutorial dan review berikutnya. So, kali ini ruang sejak kami dulu dan see you next video. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax